Intro Halo Koi Lovers, balik lagi di channel ini Di sini kami bakal share informasi-informasi yang sangat bermanfaat Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis Jangan di skip-skip ya Intro Ikan koi merupakan salah satu ikan hias cantik yang sangat digemari di Indonesia Selain bisa dipelihara di kolam, koi juga bisa dipelihara di dalam akwarium Namun, karena ikan koi bisa tumbuh cukup besar Kamu harus memindahkan ikan ini ke dalam kolam yang besar pula Agar ikan koi bisa hidup dengan bebas Pertumbuhan ikan koi bisa cepat besar Karena didukung dengan pemberian makanan yang bergisi dan bernutrisi tinggi Ikan koi tergolong ikan hias yang tidak pilih-pilih dalam urusan makanan Ikan ini akan memakan makanan apa saja yang kita berikan kepadanya Nah, kali ini kami memiliki beberapa daftar rekomendasi makanan ikan koi yang bagus untuk membentuk ikan Agar lebih cepat besar dan warna ikan tetap memukau Memberi pakan ikan koi bisa dengan makanan alami ataupun pelet Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh Berikut rekomendasi makanan alami untuk koi kesayangan kamu Yang pertama ada cacing tanah Semua ikan pasti menyukai pakan alami atau pakan hidup ini Dengan memberikannya secara rutin dapat membantu perkembangan ikan supaya cepat besar Selain cacing tanah, kamu juga bisa memberi makan ikan dengan cacing sutra Cacing sutra menjadi salah satu pakan bagus yang bisa diberikan untuk ikan koi Dalam cacing sutra memiliki protein yakni asam amino yang sangat dibutuhkan ikan koi Agar bisa menghasilkan sel telur dan juga sperma yang berkualitas Jika ikan koi kekurangan nutrisi protein, maka akan menghambat pertumbuhan ikan koi Dan juga bisa menyebabkan deformasi tulang belakang ikan koi Yang kedua adalah jangkrik Ternyata ikan koi juga suka makan jangkrik loh Pastinya makanan ini dapat memberikan dampak positif untuk ikan koi Di antaranya adalah mempercepat pertumbuhan dan mempercantik sisik ikan Yang ketiga adalah kutu air Makanan yang satu ini sangat cocok untuk ikan yang masih usia dini atau masih burayak Karena ikan-ikan kecil tersebut belum mampu memakan makanan yang besar Selain itu, makanan alami ini sangat membantu pembentukan warna pada burayak koi Dan menambah zat kekebalan tubuh agar tidak mudah terkena penyakit Yang keempat adalah daun kelor Daun kelor memiliki kandungan nutrisi yang sangat ajaib Untuk memperoleh daun kelor sangatlah mudah Karena banyak ditanam di sekitar sawah maupun kebun Menanam tanaman kelor pun sangat mudah Kamu cukup mematahkan dahannya dan menancapkan ke tanah atau arang yang ditaruh ke dalam pot Yang kelima adalah kedelai Kedelai bisa menjadi sumber protein yang baik bagi koi Supaya bisa menyimpan triglycerida dan juga fosfolipid Yang menjadi bagian dari komponen vital penting di seluruh diding sel Apabila ikan koi kekurangan asam lemak esensial Seperti kandungan yang terdapat pada kedelai Maka bisa membuat sirip ikan menjadi rusak Masalah jantung dan juga kesehatan hati yang terganggu Yang keenam adalah bekicot Ikan koi merupakan hewan omnivora Hal ini membuatnya bisa mengkonsumsi beberapa jenis pakan alami hewani seperti bekicot Bekicot sangat baik untuk digunakan sebagai pakan ikan koi Sebab akan membantu pertumbuhan ikan koi semakin maksimal Yang terakhir adalah ganggang Ganggang hijau yang sering tumbuh pada bagian dasar kolam ikan ini Juga sangat baik sebagai pakan ikan koi selain pelet Ganggang hijau mengandung banyak karoten yang bermanfaat Supaya warna ikan koi bisa terjaga dan mempengaruhi pigmentasi warna merah Akan tetapi jika karoten terlalu banyak dikonsumsi oleh ikan koi Dan konsentrasinya terlalu tinggi Maka akan menghasilkan pigment putih pada koi Sehingga warnanya berubah menjadi merah muda Nah cukup sekian dulu ya video dari kami Kalau kurang jelas yuk bisa langsung tanya di kolom komentar Eits Jangan lupa subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat untuk kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.